Halo guys welcome to my channel kembali dengan saya Raka hanya di alternative channel channel yang selalu membahas hal-hal menarik yang ada di sekitar kita nah di video kali ini saya akan membahas atau unboxing sebuah sepatu ya ini sepatu kawing saya dapatkan di marketplace dulu-dulu saya sempat mengaprah membuat video tentang unboxing sepatu bola dan sepatu futsal nah di video kali ini saya akan membuat unboxing sebuah sepatu fashion ya sepatu khusus fashion ya yaitu tereng-teneng fun fun ya of the world ini sebenarnya sepatu yang murah ya saya dapatkan di marketplace kemarin itu harganya cuma 100.000 dan saya kira kalian pasti sudah tahu sepatu bentuk sepatunya seperti apa ya ini ya Nah seperti inilah model sepatunya ini live alasnya warnanya coklat ya dan outrikasi sesuai permintaan dikasih tali putih ini sebenarnya aslinya talinya hitam sekarang saya minta putih nih menurut kalian ini bagusnya yang warna putih alasnya yang ini apa warna coklat seperti ini ya sebenarnya sih kalau udah dipakai sama aja ya cuma kelihatan kalau kita melihatnya itu seperti berbeda gitu kalau sudah dipakai sih rasanya sama-sama aja nih berbeda dengan sepatu pan yang saya beli dulu ya yang saya beli dulu itu ininya ini agak lentur sih kayaknya Coba saya ambil itu dah dah udah kucil sekali sih Oke saya akan coba lihat sepatu yang dulu ya itu udah kucil banget sih tapi enggak papa dan lagi kotor sekali tren kotor banget ini sepatunya udah ke gunung batur udah dua kali ya saya pakai mendaki jadinya seperti ini nah sekarang ini setah sepatunya ada dua tahun lebih baru rusak baru rusak seperti ini dan ini dan warnanya aja yang pudar ya ini dulu saya dapetin dengan harga 275.000 tapi tidak di marketplace di sebuah toko ya saya ingin lihat perbandingannya seperti apa sih kualitasnya ya seperti ini ya saya kira harga menentukan kualitas walaupun ini bukan sepatu Ori tapi dari kualitasnya ini sudah kelihatannya dari bahan alasnya ini sudah berbeda banget ini rada-rada keras sedangkan ini rada-rada lebih lembut ya dan ini juga bagian bawahnya ini ini keras ya kalau sepatu yang ini keras banget dan ini lentur dia itu hal pertama dan sepatu terlihat bagian sininya ya bagian sininya ini sangat terasa keras sekali perbedaannya di sini rada-rada emasin agak lembut dikit tapi ini lebih lembut lagi kita itu siang membedakan Hai kemudian apalagi ya selebihnya sama sih Oh di sini di sini juga agak keras sama kayak di depan di sini lembut sekali bagian depannya eh bagian depan dalamnya enggak saya sebutin ya karena kotor-kotor banget jadi mungkin enggak bagus kelihatan di video nanti ya menurut saya sepatu seratus ribu di marketplace saya cukup worth it sih cuma 100 ribu doang tapi kalau kalian beli di toko online di misalnya di shopee atau di lesada palingan sepatu ini harganya cuma 80 ribu saja ya sedangkan ini ini saya dapatkan 100 ribu tapi nggak apa-apa lah sambil coba mpung ini udah rusak karena nggak bisa beli ori karena yang ori itu harganya kata teman saya sih di atas satu juta ya ya mau itu kalau kan itu untuk mereka yang punya duit sih kalau saya cuma duitnya sedikit kawan yang inilah 100 ribu sudah cukup pakai jalan-jalan ya nge-plog nanti mungkin pakai sepatu ini ya nggak apa-apalah eh kan nggak ada yang kau juga ya menurut teman-teman kayak gimana sih buat ini worth it apa enggak dengan harga 100 ribu rupiah ini tasnya ya mungkin kalau masih bisa pakai tas plastik di Bali mungkin enggak dapat tas seperti ini ya sekarang sudah enggak boleh kalau sampai pelosok desa sih sebagian besar dagang-dagangnya jadi di sekecamatan itu udah nggak nyediakan udah nggak menyediakan plastik ya sekarang semuanya diminta untuk bawa tas-tas seperti ini ataupun tas kain ya jadi itu kelebihannya sekarang masyarakat sudah mulai sedikit sadar dimulai dari diri sendiri kemudian dimulai dari dagang-dagangnya untuk mengajarkan kita untuk tertib mengikuti aturan dan itu semua demi lingkungan kita Oke kembali ke sepatunya menurut teman-teman seperti apa sepatunya ini ya kalau saya sih menurut saya karena uang saya pas-pasan jadi sewaktu ini worth it bagi teman-teman yang mungkin punya duit lebih jadi saya rasa ini kurang worth it banget yang penting beli yang di atas 300 itu atau di atas 200 itu dapat kualitas yang lebih bagus dan kalau dapat sepatu murah ya di sini cepat sekali biasanya luntur ya kalau ini kalau yang ini lama sekali ya hampir dua tahun sekitar satu setengah tahun baru mulai gini gitu pun setelah saya jemur setiap hari ya karena udah males pakai sepatu jadi saya jemur di depan kamar jadi ya kalau ini dulu saya tidak pernah punya sepatu sih harganya 100.000 isi ini cepat sekali kuning mudah-mudahan saya mujur kali ini dan saya akan lebih senang merawatnya nanti tahu di dalam kamar aja biar nggak cepat luntur ya oke kayaknya sih cuma itu yang bisa disampaikan nggak banyak ya ya oke lah thank you ya saya yang sudah mengikuti video ini walaupun ini video nggak bermutu masih sudah menonton like jika suka dan dislike jika tidak suka sampai bertemu di video selanjutnya yuk selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati